Dan di video ini aku akan menjawab pertanyaan lagi, ini pertanyaan dari Ferdi Agusta Mas saya baru keterima sebagai admin plan, saya masih awam dan bisa dikatakan masih fresh great Adakah hal-hal yang harus saya pelajari dan apakah ada tahap training terlebih dahulu? Terima kasih Oke, jadi karena masih awam, masih baru pertama masuk Tahap pertamanya adalah Kamu harus punya pulpen atau pensil Buku besar atau buku kecil Atau kertas ya Kamu harus catat semua yang diajarkan kepada kamu Diajarkan oleh planernya atau subtennya atau dari HRnya Kalian harus catat semua ya Jadi untuk ke depannya, kamu gak banyak tanya lagi Gak banyak tanya ini, itu, ini, itu Dan kalian dianggap cepat bisa Jadi pencatatan itu sangat penting ya Jadi semua yang diajarkan harus dicatat, oke? Terus tahap kedua Pelajari semua barang elektronik yang ada di ofis kalian atau di kantor kalian Tentang itu printer, mesin laminating, laptop, komputer Pokoknya kalian pelajari ya Karena itulah yang membuat pekerjaan akan lebih cepat Kalau kalian biasa menggunakan alat-alat elektronik itu, pekerjaan kalian akan menjadi lebih cepat Misalkan printer nih Printer ini kalau orang gak biasa pake, misalnya mahasiswa baru, walaupun itu mahasiswa ya Kalau gak biasa pake printer, saat ngeprint juga akan kebingungan Jadi keliatan knob gitu Jadi kalian harus pelajarin tombol-tombol yang ada di printer itu Cara ngisi tinta printernya juga kalian harus pelajari ya Cara buka tempat tintanya itu Terus ngisinya Terus cara ngeprintnya Kalau orang gak bisa ngeprint kan itu bingung tuh Cara ngeprint satu patch, dua patch Terus biar ada kepala Kepala headnya di setiap kertas printernya Itu kalau gak biasa pake printer itu juga bingung Terus gimana biar bisa rapi ngeprintnya Biar gak tak potong-potong Nah itu harus kalian pelajari dulu Itu kalian coba-cobalah main ke warnet ya kan Coba-coba nyeting printer-printernya Terus yang kedua, mesin laminating ya Untuk mesin laminating sendiri ini mudah penggunaannya ya Kalau mesin laminating modern ini kayak krisbo tuh Tombolnya sedikit jadi gampang bisa kalian pelajarin Terus kedua ada, eh ketiga ya Ada laptop atau komputer Paling gak tau lah cara matikan sama nyalakannya Terus cara tau Beberapa aplikasinya ya Kayak, ya utamakan dulu office dulu ya Jadi Kalian harus cepet-cepet pelajari rumus-rumus Excelnya ya Biar pekerjaan kalian juga jadi lebih cepat Jadi lebih ringan Jadi gak makan waktu banyak Oke, tapi biasanya sih sudah ada template-templatenya Dari planernya ya Cuma kalau ada Kalian bisa pelajar rumusnya kan Itu akan menjadi lebih baik Karena logika orang itu berbeda-beda Misalnya aku pakai rumus yang ini nih Tapi karena kamu paham rumus juga Kamu menemukan rumus yang lebih cepat Dan lebih ringan Dan lebih baik Oke Pokoknya Dua tahap itu aja dah dulu Yang kalian harus lakukan Selebihnya nanti lagi Oke Terima kasih telah menonton Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton